Maria, selain yang sudah disebutkan tadi info-info sebelumnya bahwa Lipo Group akan mengadakan right issue dan juga kemudian mendanai lagi mega proyek yang sebelumnya terkendala oleh permasalahan dan lain sebagainya, ada hal lain yang perlu disoroti di sini karena pada akhirnya siapapun yang memimpin perusahaan tentunya akan menentukan bagaimana jalan ke depannya daripada tahta yang akan diwariskan ke generasi selanjutnya. Untuk itu akan kita bahas secara lengkap hari ini bagaimana alih tahta ke generasi ketiga. Nah generasi ketiganya ini generasi ketiga siapa ya? Nah dapat Anda lihat di sini ada sebuah logo kecil generasi ketiganya Lipo Group. Siapakah yang menjadi pewaris tahta generasi ketiga? Tapi sebelumnya mari kita lihat inilah generasi Riyadi yang dapat Anda lihat merupakan generasi daripada pemilik daripada Lipo Group dan juga LPKR di sini diawali oleh Muhtar Riyadi yang memiliki kekayaan senilai 2,3 miliar dolar Amerika Serikat di sini. Dikatakan juga bahwa dia adalah orang nomor 8 terkaya di Indonesia. Tetapi berdasarkan Forbes di sini ada penurunan dari tahun 2018 ke tahun 2019. Dimana di tahun 2018 pada saat itu total kekayaan Muhtar Riyadi berada di angka sekitar 3 miliar dolar Amerika Serikat. Di tahun 2019 ini katanya turun sekitar 700 juta dolar Amerika Serikat menjadi 2,3 miliar dolar Amerika Serikat. Nah ini ada penurunan juga dari posisi 790 ke posisi 1000 di sini. Tetapi tetap aja menjadi orang nomor 8 terkaya di Indonesia dan juga salah satu taipan properti di Indonesia. Nah kemudian bisnis tersebut diwariskan kepada James dan Stephen Riyadi sekitar tahun 1990-1991 hingga akhirnya tahun 1995 full kepemimpinan di bisnis di Indonesia oleh Lipo Group banyak dipegang oleh James Riyadi di sini. Generasi kedua. Kemudian bagaimana dengan Stephen Riyadi lebih banyak memegang bisnis-bisnis yang berada di luar Indonesia. Lipo Group tidak hanya memiliki bisnis di Indonesia saja tetapi banyak di luar negeri. Kemudian nah ini yang menjadi hot issue kita ya yaitu CEO saat ini beralih tahta ya dari LPKR Lipo Karawaci ke tangan John Riyadi di sini. Dikatakan bahwa John Riyadi sebelumnya punya passion di bidang pendidikan maka dari itu John Riyadi lebih banyak memimpin untuk produk-produk yang dimiliki Lipo Group yaitu dari segi pendidikan yaitu Universitas Pelita Harapan. Dan juga John Riyadi ini ternyata adalah salah seorang dosen hukum juga di universitas yang dia kelola tersebut. Nah menarik untuk dibahas dan kemudian yang kedua di sini adiknya Henry Riyadi merupakan salah satu pemimpin di salah satu media milik Lipo Group yaitu Berita 1 Media Holding dan juga dibantu oleh kakaknya John Riyadi yang merupakan editor at large juga di Berita 1 Media Holding. Kemudian Caroline Riyadi di sini lebih banyak bergerak di sektor kesehatan merupakan managing director dari operation ya managing director operation dari rumah sakit Siloam di sini. Nah kemudian yang terakhir adalah adik yang terkecil Stephanie Riyadi di sini punya passion juga di bidang pendidikan banyak membuat event-event di bidang pendidikan di sini yaitu salah satunya adalah World Education Expo di sini. Nah inilah generasi Riyadi yang saat ini akan lebih banyak dipimpin oleh John Riyadi. Nah mari kita lihat bisnis-bisnis selanjutnya di sini ada jaringan bisnis Lipo Group kebanyakan adalah bisnis yang berupa retail salah satu yang Anda sudah pernah dan sering dengar di situ ada Matahari ya Matahari Department Store kemudian pada saat ini dilakukan strategi marketing omni channel yaitu menggabungkan Matahari Department Store dengan Matahari.com kemudian ada Bread Story kemudian media tadi berita satu Jakarta Globe ada Food Mart Time Zone UPH sendiri Hypermart Grab Taksi karena Lipo Group punya saham di sana. dan sangat banyak ya tidak hanya ini tetapi sangat banyak inilah mayoritas bisnis yang dijalankan oleh Lipo Group. Nah kemudian bagaimana dengan bisnis yang paling penting daripada LPKR atau Lipo Karawaci di sini yang merupakan bisnis properti. Nah ini Lipo sendiri punya beberapa bisnis ya di bidang properti ada Lipo Cikarang, ada Lipo Karawaci ya di sini dikatakan Lipo Karawaci ini yang paling besar karena memiliki sekitar 51 mal yang sudah beroperasi dan kemudian ada 36 rumah sakit yang sudah dibangun dan propertinya mungkin sudah tidak terhitung lagi ada berapa banyak properti yang dibangun di sini. Kemudian Siloam Hospital dan juga San Diego Hills di sini untuk pemakaman di sini. Nah semuanya berbasis properti di sini ini adalah bisnis-bisnis yang dimiliki oleh Lipo Group dari bidang properti. Nah yang menjadi tantangan adalah emiten Lipo Group yang sudah melantai di Bursa Efek Jakarta. Ada banyak hal yang perlu dilakukan ya oleh John Riyadi seperti yang sudah ditulis oleh cnbcindonesia.com juga di sini ada banyak strategi dan juga ada banyak PR di mana PR yang pertama ya ini dapat kita bilang merupakan PR pertama sang konglomerat. Di mana PR berat yang pertama adalah tentunya di sini ada Meikarta yang harus dibenahi ya di mana tadi sudah disebutkan bahwa akan ada pendanaan lagi untuk mega proyek Meikarta selanjutnya sekitar 200 juta dolar. Kemudian di sini juga ada PR selanjutnya yaitu di mana pada saat bulan Januari SNP kemarin merubah LPKR itu merubah grade untuk emiten LPKR itu menjadi investment dari investment grade menjadi junk atau triple C plus di sini. Di mana SNP sendiri mengatakan bahwa LPKR ini punya banyak aset tetapi sayangnya memiliki sedikit kas jadi sedikit ketat untuk likuiditasnya sehingga diturunkan peringkat investasinya dari yang investment grade diturunkan ke triple C plus di sini. Nah selain itu di sini ada banyak emiten ya di sini LPKR sendiri dapat kita lihat secara year to date yang berada di bawah Lipo Group itu terpantau ada berada di 0% atau artinya sama ya ketika dibuka di bulan Januari hingga penutupan perdagangan kemarin. Kemudian ada LPPF di sini yang minus 37,5% diikuti dengan LPCK, MPPA, Silo di sini ada MLPL Bank Nobu di sini. GMTD ini merupakan anak usaha yang berada di Sulawesi Selatan di Makassar kemudian ada LPU dan LPPS di sini. Nah kalau dilihat secara year to date banyak yang sudah terapresiasi di sini tetapi masih ada beberapa emiten di sini yang masih terkoreksi seperti LPPF, Silo dan Nobu. Ini juga menjadi salah satu PR berat bagi sang konglomerat yang baru yang akan memimpin ke depannya karena tentu saja siapapun yang akan memimpin ke depannya ini bisa menjadi salah satu solusi atau jalan keluar bagi emiten atau bagi perusahaan tersebut. Kembali kemarin.